Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi menyatakan pemerintah pusat sudah memutuskan Bandara Kertajati digunakan untuk embarkasi Haji Jawa Barat pada tahun 2020 ini. Asrama Haji pun akan segera dibangun tahun ini untuk digunakan pada tahun 2021 mendatang. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan pemerintah pusat telah memutuskan Bandara Kertajati akan digunakan sebagai lapangan embarkasi Haji tahun 2020. Dengan fasilitas dari Arab Saudi, pihaknya pun akan mencoba pilot proyek untuk fast track yaitu imigrasi yang dilakukan di pesawat di Bandara Kertajati. Fahrul menegaskan fast track tersebut harus dimulai tahun ini. Setidaknya untuk 5 kloter mulai 26 Juni 2020. Fahrul Razi menambahkan semua jumlah Haji Jabar yaitu sejumlah 97 kloter akan diberangkatkan dari Kertajati. Apalagi menurutnya serana dan prasarana di Bandara tersebut sudah memadai. Ada lain yang kami harapkan adalah kita banyak mendapat fasilitas dari Saudi. Kita ingin coba juga di sini nanti ada pilot proyek untuk fast track. fast track itu maksudnya imigrasinya dilakukan di pesawat. Sehingga pada saat jemaah datang sampai di sini dia langsung naik busanya. Tidak usah lagi pelawai imigrasinya. Sementara itu Wakil Gubernur Jabar Uru Zanul Ulu menyatakan asrama Haji sudah diputuskan dibangun di Indramayu tahun ini dan bisa digunakan mulai tahun 2021. Pihaknya pun mendesak agar umroh diberangkatkan juga dari Kertajati. Kertajati sudah diputuskan oleh Menteri Agama juga yaitu di Indramayu untuk pemerataan pembangunan Jawa Barat. Itu mulai kapan? Tahun ini mulai dibangun teri. Tahun ini mulai kita? Ya itu mungkin sudah tidak dipermasalahkan lagi karena sudah kita di atas putih sudah selesai. Kertajati merupakan bandara ke-13 yang digunakan sebagai embarkasi haji. Selain itu berdasarkan kewenangan Oki, kuota Haji Jabar ditambah 10.000 menjadi 231 orang.